Selamat pagi, salam perhorasan, tetap semangat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, 5 Musa opat, ulangan opat, ayat 10. Dari ujuna jong-jong ho dia dopan ni jahoba, debatam dihorep, ujuna nidok ni jahoba tu ho, paluhu mabangsoi diaw, asa ahu patu begihut tu nasida hataku, akka siparatyatehon nasida, asa marhabiaran nasida mida'au saliling mengulu nasida di tanauon, asa diajar hon huhut tu akka anakkon nasida. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, dihorep, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, satu firman yang sangat-sangat luar biasa hari ini untuk kita. Kenapa luar biasa? Karena ada sesuatu hal yang sangat-sangat urgen, dan bahkan harus senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Mengajarkan firman Tuhan, supaya takut akan Tuhan, dan terlebih mengajarkan firman Tuhan, dan takut akan Tuhan kepada generasi muda kita, anak-anak kita, anak cucu kita. Mengajarkan hata ini di patah, merhabiaran mida jahubah, lumowi tushudu'ni akayana kotak. Hama kadongan nahinaholongan dibagasan Jesus Kristus. Sering sekali saya katakan, pekerjaan kita, profesi kita, kesibukan kita, menjadi penghalang bagi kita, untuk berkumpul bersama dengan anak-sanak saudara keluarga kita, dan terlebih berkumpul bersama untuk mengajarkan firman Tuhan. Mudah-mudahan di tengah-tengah keluarga Kristen, masih ada Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, yang senantiasa membiasakan berkumpul bersama dengan sanak saudara, dengan anak-anak kita, pun melalui makan bersama, cerita bersama, dan terlebih mengajarkan firman Tuhan. Berbahagialah keluarga Amang Inang, jika keluarga kita masih senantiasa membiasakan tradisi-tradisi yang baik, yaitu pertanyangan keluarga, menyuruh anak-anaknya secara bergantian untuk membaca firman Tuhan. Berbahagialah keluarga Amang Inang, yang senantiasa mengajarkan firman Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kita di keluarga, bahkan di tengah-tengah gereja. Jangan karena kesibukan kita, kita lupa untuk mewartakan, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, tujuh hari dalam seminggu, tidak bisa setiap hari, paling tidak satu kali dalam seminggu, lakukan kegiatan pertanyangan keluarga, berkumpul dengan anak dan cucu, suami, istri, pertanyangan, berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Kedongan dahinaholongan dibagiasat Jesus Christus. Sudena dihitung, akan nasihat Tuhan ini. Unang tamahinak kau lotah, unang tamahinak kekesibuk hatah, unang tamahin luhut naadong dihitung, gabipangabanti dihitung, lahopatupaho nakkaulau nadinggan, lahopangajarhon hatani depan. Tujuh hari dalam seminggu, Bapak Ibu Saudara-saudara, khususkan satu hari, untuk berkumpul bersama, berdoa bersama, membaca kitab suci firman Tuhan bersama-sama. Yang kedua, amuakkadongan nahinaholongan, dibagiasat Jesus Christus. Secara khusus dikatakan hari ini, ini yang urgen ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Takut akan Tuhan. Di dok, di akka, dibukuni, poda manang parjamida, secara khusus pengkotbah, pangibulan nisyaluhu'non, dohut amsalpe, habiarimah dewata. Pengkotbah berkata semuanya akan sia-sia, jika tidak didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Mari kita mulai di tengah-tengah keluarga kita. Sebab jika kita takut akan Tuhan, kita akan mampu melakukan hal-hal yang benar dihadapan Tuhan. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat dan kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Maka jadilah keluarga Kristen, yang senantiasa takut akan Tuhan. Lakukan pekerjaanmu, dengan didasari rasa takut akan Tuhan. Satu hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Christus Tuhan memberkati, lakukan segala sesuatunya, didasari rasa takut akan Tuhan. Dan jangan lupa, sesibuk apapun, mari berkumpul bersama untuk mengajarkan membaca firman Tuhan. Mari kita menyanyikan bukuin di nomor 150 siang, ayat dulu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.